Di lahan keras pun bisa, terus di puteran bekas kombi handfester juga mudah. Halo Pak Bos, gimana kabarnya? Semoga sehat, kali ini kita ada di Dusun Dedean, Kabupaten Kowangkobo. Kali ini kita akan mendemokan Kronos di tempat Bapak Mahdi. Nah, pinponnya, lahannya Bapak Mahdi ini susah dikerjakan dengan traktor bajak biasa. Dimana kalau kita langsung gas ke lahan saja. Oke Pak Bos, ini teman kita lagi mengoperasikan Kronos ya Pak Bos. Dan ini, lahannya ini bekas kombi handfester, ini kedalaman sekitar 20-25 cm. Ini sangat cocok sekali jika digarap dengan Kronos, jadi tidak kesusahan. Ini ada brake-nya Pak, jadi untuk ada rim-nya. Di sini untuk handle rotary-nya Pak, yang naik itu Hick, yang turun itu Low. Untuk kecepatan juga hampir sama, kanan gigi satu, paling kiri gigi mundur, yang ke atas kiri gigi dua, yang kanan gigi tiga. Oke Pak, kalau mau mencoba. Oke Pak Bos, ini demo Kronos-nya sudah selesai. Dan hasilnya cacanya juga sudah terlihat. Pak Mahdi juga sudah merasa cukup dengan hasil cacanya. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanya dengan Pak Mahdi-nya. Nama saya Pak Mahdi, tempat tinggal saya di Wilagah. Sebelum di Kombi, tanahnya di Bajang itu mudah. Semenjak ini ada Kombi atau Tracer itu, tanah jadi keras. Terutama tempat ini, paling ujung irigasi, itu paling sulit sekali mendapatkan air. Kalau yang sebelah sana-sana masih mudah ya untuk mendapatkan air, tapi khususnya tempat ini cukup sulit, terjangkau irigasi. Itu pakai rotari. Tapi semenjak ini ada Kombi, terus terang lebih sulit. Terutama pada puteran. Puteran Kombi itu kan lebih dalam. Kendalanya itu jelas, itu lahan bergelembang. Bekas roda Kombi Handmaster itu kan bergelembang. Terus yang lebih sulit lagi itu di bagian ujung. Ujung sama ujung itu bagian paling sulit. Setelah tadi saya coba, Kuit Kronos ini cukup mudah ya. Pengoperasiannya juga cukup mudah. Di lahan keras pun bisa. Terus di puteran bekas Kombi Handmaster juga mudah. Kuit hebat!